Bersidangan diperlaksan, bang! Bersidangan diperlaksan! Nenek korban kasus pencabulan ini histeris. Musai keluar dari ruang sidang sebagai saksi dalam kasus pencabulan yang menimpa cucunya yang masih berusia 8 tahun. Persidangan digelar secara tertutup di pengadilan negeri kota Sukabumi. Korban kecewa karena selama di dalam bersidangan, terdakwa tidak mengatuhi perbuatannya dan menyangkal telah mencabuli korban. Nenek korban merasa terpukul karena tidak ada niat baik dari keluarga terdakwa menyelesaikan perkara ini dan malah melindungi pelaku serta menghalangi proses pelaporan. Keberatan dengan tidak ada pengakuan apalagi dengan tidak ada respeknya dari pihak keluarga si pelaku, tidak ada niat baik dari keluarga si pelaku yang membuat saya memang saya merasa lebih terpukul, lebih tertekannya hati saya. Tidak ada sedikit pun dari titikan baik dari pelaku yang sudah jelas, buktinya jelas ada. Walaupun tidak ada di dalam BAP, kami akan menghadirkan dokter yang membuat disini itu, baik dari pihak rumah sakit secapa, yang terang maupun rumah sakit harus menghubungi minggu depan. Sebelumnya, pelaku berinisial P didakwa melakukan keterasan seksual pada keponakannya sendiri di bulan Oktober 2022. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!